Saya mulai dibeliin gitar saya umur 10 tahun, saya belajar sendiri, belajar main gitar, saya dibeliin piano oleh orang tua saya umur 12 tahun, saya belajar sendiri, nggak les, belajar sendiri, akhirnya udah terus sampai sekarang, main terus. Halo maaf, kenalin aku Cleo, yuk ikutin aku kepoin cerita-cerita orang terkenal, sehingga kita bisa mengambil pelajarannya. Cekidot! 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 Akhirnya udah terus sampai sekarang main terus. Jadi mungkin... Tapi kalau nyanyi udah dari umur 4 tahun. Oh, jadi mungkin instrumen pertama yang om main ini tuh gitar? Gitar. Oke. Terus pertanyaan yang kedua itu menurut om, apa manfaat main musik? Musik itu, musik adalah bahasa yang universal. Semua orang di dunia ini suka musik, macam-macam musik. Jadi komunikasi yang paling efektif adalah lewat musik dan olahraga. Jadi musik adalah salah satu bahasa universal. Dan juga musik itu selalu berusaha membalans antara otak kiri sama otak kanan. Dan musik itu nggak kenal politik. Apapun politikannya, apapun agamanya, apapun ideologinya, semuanya across the border. Semuanya tanpa batas nih. Sekarang di dengar-dengar om suka lagu. Itu kenapa? Oh, karena lagunya bagus. Lagunya bagus-bagus kalau kuin. Macem-macem dan renyu. Ya bener sih, aku juga suka kuin sahaja. Iya. Om, Freeport itu apa sih? Freeport Indonesia adalah satu perusahaan tambang tembaga yang menghasilkan tembaga emas perak yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola kompleks tambang yang di tembaga Pura. Kompleks tambangnya namanya Grasberg. Dengan tujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pemangku kepentingan. Bukan hanya pemegang saham, tapi juga kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Oke. Terus, apa nasihat om untuk generasi milenial? Untuk generasi milenial, nasihatnya adalah Mari kita semuanya lakukan segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Tentunya hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif, bukan pelanggaran, bukan kejahatan. Lakukanlah semuanya dengan jujur, dengan disiplin, dengan fokus, dan tulus. Apapun profesi kita. Terima kasih om. Terima kasih. Terima kasih.